Intro 40 kapal di pelabuhan Benoa terbakar Siswa baru kembali ke sekolah setelah libur panjang Serunya turnamen golf IJK Bali Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Om Swastiastu, selamat pagi saudara menjumpai pagi anda hari ini Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi terhangat dari Pulau Bali Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9 Bersama saya Ulan Tari, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya Saudara 40 kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga pelabuhan Benoa dan Pasar terbakar Peristiwa ini terjadi pada Senin pukul 2 pagi dan hingga pukul 11 siang Api belum dapat dipadamkan Selama 9 jam, petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga belum berhasil memadamkan api yang membakar 40 kapal pencari ikan yang sedang bersandar di pelabuhan Benoa dan Pasar Api cepat membesar dan merembet ke badan kapal lainnya juga dikarenakan kapal terbuat dari kayu dan beberapa kapal membawa bahan bakar berupa solar Puluhan mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar dan BPBD Kota Denpasar serta pemadam kebakaran pelabuhan Benoa diterjunkan dalam kejadian ini Angin yang kencang juga sempat menyulitkan petugas dalam memadamkan api Petugas bahkan menggunakan air bercampur deterjen untuk mempermudah pemadaman api karena banyak bahan bakar di dalam kapal dari pelabuhan Benoa tepat tadi pukul 2.00 Wita terjadi kebakaran kapal sebanyak 39 unit yaitu milik dari AKFP sebanyak 5 unit yaitu Intima Suria 7 unit dari Bandar Melayang masing-masing 2 unit yaitu sebanyak 25 kapal belum terdata demikian saat ini tim dari BPBD Kota Denpasar mengerahkan seluruh kekuatan dari semua pos begitu juga pos takdis yang ada di BPBD artinya yang tidak tugas juga itu membantu dengan seluruh armada dibantu 2 unit dari Bandung Kota Denpasar banyak menerima 10 unit total armada berapa Pak? total armadanya berapa pemadam bakaran? total armada yang meluncur PKP 10 unit kalau kronologi saat ini sumber api dari kapal yang sebelah timur yaitu ada percikan api melontar ke kapal yang ada di sebelah barat ini terjadilah karena keterlapatan narik begitu juga kondisi air yang kurang besar akhirnya api melalap kapal yang ada di Pohon Termaga sebelah barat awalnya api hanya membakar salah satu kapal yang hendak berangkat melayar sekitar pukul 2 wita namun kencangnya angin membuat api cepat merambat ke badan kapal lainnya hingga akhirnya membakar sebanyak 40 kapal milik nelayan Sementara itu kebakaran 40 kapal nelayan di Pelabuhan Benoa diduga bersumber dari salah satu kapal yang sedang menyalakan mesin dan api tersebut kemudian merembet ke kapal di sampingnya akibat hembusan angin yang cukup kencang Kebakaran hebat menghanguskan 40 kapal nelayan yang bersandar di Pelabuhan Benoa Kebakaran diduga berasal dari salah satu kapal nelayan yang sedang menyalakan mesinnya Hingga pukul 13 wita kemarin sekitar 5 orang saksi yang merupakan awak kapal telah diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Bali Dugaan sementara terdapat kelalaian yang dilakukan oleh awak kapal Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran pihak kepolisian Polda Bali masih akan melakukan penyelidikan termasuk ada atau tidaknya dugaan kesengajaan dalam kejadian ini Buatlah dilakukan tindakan itu ada 13 orang berdiri dari satu kapal kapal kemudian 12 anak buahnya anak buah kapal yang merupakan wali dan sebagainya Nah ini dalam pemeriksaan sekarang sudah sekitar 5 orang sudah dilakukan pemeriksaan karena kita tetap untuk kita bisa melihat apakah ini akan kita kenakan yang berkaitan dengan kebakaran atau pembakaran tapi dari hasil interogasi atau hasil pengamatan awal yang kita lakukan kelihatan ini adalah kelalaian daripada anak buah kapal karena kapal masih dalam keadaan hidup dan mungkin kurang pengawasan tapi ini harus perlu lagi pendalaman nantinya ditambah dengan laboratorium forensik saya juga berkaitan tapi nanti laboratorium forensik ini akan berkaitan sesudah api benar-benar bisa dipadamkan akibat kebakaran yang terjadi diperkirakan kerugian mencapai lebih dari 120 miliar rupiah Idamana Banjiwo, Ananda Bagus, Kompas Dewata Dari informasi, erupsi Gunung Agung setelah sempat meredam selama 36 jam Gunung Agung di Karangas seminggu pagi kembali mengalami letusan erupsi yang terjadi sekitar pukul 5.22 Wita dengan kolom abu mencapai 1.500 meter condong ke arah barat disertai lontaran lava pijar di sekitar kawah gunung Dari rekaman kamera pemantau di Bukit Asah Karangasem terlihat sekitar pukul 5.22 Wita gunung setinggi 3.142 MDPL kembali mengalami erupsi dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat disertai dengan lontaran lava pijar di sekitar kawah gunung erupsi ini terekam di alat seismograf dengan amplitude maksimum 24 mm dan durasi 2 menit 38 detik sekitar pukul 10 Wita terjadi erupsi susulan dengan kolom abu mencapai 500 meter dengan durasi 2 menit 30 detik itu ada jeda sekitar 36 jam sebelum erupsi yang tadi pagi dan kemudian tadi ada erupsi lagi walaupun skalanya kecil tapi kalau kita melihat ketinggian erupsi paginya itu kan 1500 ya di atas puncak kemudian tadi ini jam 10 ini ada erupsi lagi tapi ketinggiannya hanya 500 meter di atas puncak melihat ini berarti data mengindikasikan bahwa frekuensi atau kemunculan atau kejadian erupsi ini jumlahnya semakin sedikit kita terus monitor aktivitasnya karena saat ini aktivitas hembusan masih lebih tinggi ya dari sebelumnya jadi dia ada sekitar 24 hembusan per hari hal ini mengindikasikan masih adanya efusi lava atau keluarnya lava ke permukaan baik itu yang dikeluarkan melalui leleran atau aliran maupun melalui erupsi ya secara eksplosif warga yang berada di lereng gunung agung dihimbau untuk selalu waspada dan tidak melakukan aktivitas di dalam radius 4 km karena sampai saat ini gunung masih bersatu siaga level 3 Eka Winarta Kompas Dewata Sementara itu masih seringnya terjadi erupsi membuat warga di dusun kesimpar desa besakih Kecamatan Rendang Karangasem yang berjarak Jarak yang dekat sekitar 5 km Jarak yang dekat sekitar 5 km dan seringnya terdengar suara gemuruh dari gunung agung serta jalan yang rusak membuat warga harus waspada jika terjadi erupsi meski meski menurut pemerintah lokasi dusun kesimpar tidak masuk dalam radius kawasan rawan bencana namun warga tetap mengaku khawatir dan takut pada malam hari karena sering terdengar gemuruh sehingga pada malam hari mereka memilih untuk kembali ke pengungsian di UPTD Pertanian Rendang Karangasem balik ke pengungsian kalau malamnya gak tenang di rumah kenapa pak? itu dah takut erupsi tuh kalau malam kedengaran gemuruh gimana? iya gemuruh dari sini tuh keras kalau dekat dari sini tuh berarti pulangnya ngapain aja siangnya? ini di sini nyapu di rumah itu aja masak kalau kondisi jalannya gimana pak kondisinya? kondisi jalannya? bisa karena itulah warga mengungsi ya? iya berarti malamnya semua mengungsi apa ya? mengungsi malamnya semua data dari BNPB hingga saat ini sekitar 5.132 jiwa pengungsi bencana erupsi Gunung Agung berada di 57 titik posko pengungsian yang ada di dua kabupaten yakni Kabupaten Karangasem dan Giyanyar Eka Winarta Kompas Dewata beralih ke informasi lain saudara kondisi aliran sungai di seputaran kota Bangli, Bali sangat memprihatinkan tumpukan sampah plastik dan sampah rumah tangga mencemari aliran sungai seperti inilah kondisi aliran sungai di seputaran kota Bangli Senin pagi sampah plastik botol dan limbah rumah tangga lainnya terlihat menumpuk sampah ini membuat air di sungai tercemar bahkan di saat hujan sampah juga membuat aliran air terhambat dan menjadi penyebab banjir kondisi ini lantaran kurangnya kesadaran masyarakat yang akan membuang sampah dan menjaga kebersihan sungai sungai disini seperti apa yang kita lihat disini disini memang masih banyak ada sisa sampah sisa-sisa dari hujan kemarin nah sungai ini nanti tembusnya di BNI di BNI 46 di sebelah timur BNI 46 itu terpecah dua itu ada yang menuju ke Polres jalur Polres nanti tembusnya di Batung Adipura Timur sudah itu ke barat ke gorong-gorong yang kita yang baru kemarin dan itu terjadi ledakan di Pertamina tibat sampah ternyata memang sumbernya kita lihat sisa sampah pun sekarang pada saat hujan reda kita masih bisa lihat disini ada sisa sampah berarti kondisi sungai sepanjang aliran ini kondisinya seperti apa? cukup memprihatinkan bukan? sangat memprihatinkan Pak karena kalau ini kalau kita lihat sedang dalam keadaan normal air tidak sebegitu besar Pak tapi ketika hujan mungkin karena semua aliran sungai bermuara disini menurut warga juga tadi mengatakan bahwa sungai sampai sama dengan badan jalan sementara dengan kondisi ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli akan segera membuat aturan dan tim pengawasan untuk menindak tegas warga yang membuang sampah di aliran sungai Boyan Hobiana, Kompas Dewata Siswa baru kembali ke sekolah setelah libur panjang informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Kompas Dewata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!